Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman pada kesempatan kali ini kita kedatangan TV LG yaitu 21 in dengan kendala TV ini kata yang punya mengeluarkan asap yuk langsung aja kita lihat belakangnya seperti apa sih yang mau ya ini teman-teman tampilan belakangnya kita akan lihat komponen-komponennya Apakah ada yang kira-kira mencurigakan Hai dilihat sepintas tidak ada yang bermasalah dengan komponen teman-teman cuman kita curiga ini resistornya sepertinya sudah sedikit hangus yuk kita hidupkan hari kita hidupkan teman-teman itu cowokannya sudah kita hidupkan ya teman-teman Coba diperhatikan itu ada asap yang di sekitar resistor itu kemudian ada suara cek 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 ya teman-teman ya teman-teman ini air fuse nya teman-teman eh terbakar ya teman-teman ada gosong di sedikit ini tegangannya ini biasanya 115 ya dari sini ya keluaran dari sini dari diode ini ya teman-teman dari diode ini ya ini kan diode keluarannya terus dia langsung ke sini kemudian langsung ke transistor horizontal di sini ya teman-teman ya dia dari review sini langsung ke playback di teman-teman ke playback teman-teman ke B plus dulu teman-teman nah dari B plus kemudian langsung di switch dengan transistor ini teman-teman biasanya kalau bagian review itu sampai gosong begini sampai gosong ini biasanya itu transistor horizontalnya itu biasanya putus teman-teman ya biasanya putus yuk langsung kita cek lihat ini transistor horizontalnya ini sudah kita buka ya teman-teman transistor horizontalnya sebentar ya dilihat itu ini teman-teman horizontalnya transistor horizontalnya ya C6093 ini sudah kita selekturnya yang sudah kita kasih ya 6093 teman-teman langsung saja kita ukur ini ini basisnya nomor satu yang sebelah kiri terusnya kolektor tengahnya sebelah kanannya itu adalah emitter yang teman-teman ya langsung saja kita ukur cara ngukurnya kanan nomor satu dan nomor tiga coba kita cek ini kalau ini memang hidup ya coba dilihat 1 dan 3 sebentar teman-teman 1 dan 3 teman-teman memang dia bergerak emang harus bergerak teman-teman 1 dan 3 kemudian dibalik 3 dan 1 ya ini bergerak teman-teman bergerak mentok kemudian dari basis kolektor yaitu yang yang di tengah yang kaki kedua kaki kedua dengan satu harusnya dia bergerak tapi teman-teman itu mentok tapi teman-teman ini udah putus kemudian 2 ketiga tidak boleh mentok harusnya ini mentok teman-teman ini dikatakan putus teman-teman ini sekarang kaki hitam kaki hit merah kita taruh di tengah ke kaki dua kemudian ke merah hitam hitamnya ke basis yaitu juga mentok teman-teman harusnya dia tidak mentok ya teman-teman harusnya bergerak tapi tidak mentok terus yang ini yang ke kaki tiga juga seperti itu ya jadi basis kolektor ke kaki satu dia mentok terus yang kaki tiga dia mentok ya teman-teman ini 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 tandanya ini putus teman-teman sudah putus ya langsung kita ganti ya kemudian nanti kita cek juga nanti bagian ininya apa namanya bagian playbacknya Apakah playbacknya ikut putus ya langsung saja kita cek bagian playbacknya teman-teman ini ini bagi bagian ya lihat ya ini bagi bagian kolektornya ya kemudian ini 180 volt ke RGB ke ini ke konde RGB kemudian ini ada B plusnya ya langsung saja kita ukur ketiga ini kalau diukur dia ya semula dari B plus aja nih B plus B plus ke 180 atau kolektor diukur dulu dia bergerak bergerak mentok harusnya ya ini bagus kemudian 180 bergerak mentoknya bagus ada pun kalau ke ground ground dia mentok tapi dia bergerak tapi tidak boleh mentok kemudian ke 26 volt untuk ke vertikal dia bergerak tapi tidak mentok bagus kemudian ke ABL ya dia bergerak tapi tidak mentok ini bagus hitter bergerak mentok agc bergerak jadi ini posisinya bagus teman-teman jadi yang bergerak itu ketika posisi di B plus itu jadi ke 180 dan ke kolektor ini bergerak mentok tapi selain itu tidak boleh mentok ya teman-teman kayak ini kemudian biasanya kalau seandainya bagian TR nya ini yang putus itu yang harus kita periksa itu adalah bagian kapasitornya teman-teman kapasitor yang yang kita yang ini teman-teman yang besar yang warna merah teman-teman kapasitornya ini kita harus kita periksai teman-teman kebetulan ini kapasitornya ini yang saya curiga karena kapasitor yang merah ini sudah saya periksa ya yang kapasitor warna merah yang 8,7 ya 6,8 ya 6,8 nanofarad ya 681 ya itu dia dia tidak bermasalah tertulis memang 681 ya eh saya ukurnya pakai ini aja teman-teman saya ukurnya pakai digital teman-teman pakai ukuran yang khusus untuk kapasitor ya ini nanofarad ya ini nanofarad teman-teman ini langsung saja saya taruh sini ya ini saya bawakan dikit ya kemudian saya ukur ini harusnya tertulis ya 391 ya gitu teman-teman 391 picofarad atau 390 picofarad ya Coba dilihat itu di multitester di di multitester digital ya antara dilihat dia tertulis disitu cuma 100 0.170 ya 170 atau 180 ya teman-teman saya ulangin harusnya tertulis saya ulangin harusnya tertulis 390 teman-teman tapi dia tertulis seratus 174 ya jadi setengahnya hilang teman-teman harusnya 0,390 390 390-an yaitu kalau seandainya dikalikan 2 174 dikalikan 2 sekitar 330 30 30 330-an lah jadi eh eh kalau 300 50-an ya teman-teman padahal ini padahal ini 300 seharusnya 390-an jadi udah setengahnya hilang teman-teman ya ini kita ganti ini kita curiga kenapa putus boleh jadi dari kapasitor ini ya atau kapasitor yang berwarna merah teman-teman tapi ya warna merah ini sudah kita yang warna merah ini ya sudah kita ukur tapi yang ini teman-teman yang warna merah ini sudah kita ukur tapi ini bagus ini juga udah kita ukur tapi bagus ya gitu aja teman-teman ya kemudian sudah saya ukur juga yaitu bagian yang feedbacknya teman-teman bagian feedbacknya itu ini teman-teman jadi resistor bagian feedback itu tidak bermasalah ini ini ada resistor bagian feedback ya sudah diukur juga tidak bermasalah kita ukur pakai Ohm ini biasanya yang melak 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 ini ini yang sekitar satu kilo ini yang terutama yang dari optocoupler ini optocoupler ya ini coba dilihat disitu tertulis disitu 0 9,92 kilo jadi itu saat itu satu kilo ya teman-teman ya bener ini mendekati satu kilo kemudian yang ini teman-teman ini yang sekitar berapa ini ini 3 berapa ini coba sebentar itu 3 kiloan 2,9 ya ya ini sekitar 3 kiloan 3 3 3 jadi ungu hitam ya langsung merah ya betul 2,9 itu tertulis 2,9 ya teman-teman 3 kiloan ya ini bener jadi ini tidak tidak melar teman-teman ini 39 39 ya ini 38 kilo ya betul ini mendekati 38 ya teman-teman dilihat 38 jadi nanti yang kita ganti ini juga ini kita ganti ini sekitar 3,3 ini atau 3,9 ya disitu tertulis 3 ya tapi ini karena udah ini sebetulnya dia memputus susah teman-teman karena mungkin ini wattnya tinggi yuk langsung saja ini kita ganti ya kita ganti ya kemudian eh transistornya kita ganti ya kemudian juga kapasitor tadi kita ganti ya itu dulu saja teman-teman mau kita pasang semua komponen-komponennya yang yang kira-kira tadi bermasalah ya teman-teman ini komponennya yang sudah kita angkat ya ada elko elko yang ini yang 160 vat 220 mikro kemudian ini yang 391 pico farad kemudian ini TR yang C 60 93 kemudian yang ini yang 3,3 353 ohm ya ini sudah kita pasang ini 1 ya ya kita pasang ya teman-teman itu 391 ya kemudian yang ini yang ini juga sudah kita pasang udah kita ganti terus yang ini juga ya terus TR nya untuk sementara saya pakai bolam dulu supaya kalau-kalau dia putus sehingga tidak sehingga tidak apa antisipasi supaya tidak putus-putus terus ya ya langsung saja coba kita inikan ya gitu teman-teman ini transistor ini basisnya ini kolektornya tengah di sini udah ini emitternya ya ya saya taruh di atas ya di tengah-tengah ya ini adalah kolektornya intinya bahwa kolektor di kaki transistor yang tengah yang nomor 2 ini yang satu kabelnya digambungkan dengan bolam terus satu bolamnya lagi ditaruh di ground ditaruh di kolektor sasis ya di kolektor eh bodi ya bodi kolektor di kolektor ini teman-teman ya seperti itu ya coba kita langsung kita hidupkan ya saya hidupkan posisinya itu lihat ini saya ini kan ukurannya itu adalah fault ya ya sebentar sebentar supaya enak dilihat di bolam ini apakah dia hidup atau tidak ya cukup segitu aja ya langsung kita hidupkan bismillah ya itu hidup tandanya normal jadi di 111 ya normal jadi sebelum transistor transistornya bahwa ini sudah sudah menghasilkan isinya bahwa playback ini sudah bisa normal lah untuk playbacknya karena dia udah bisa tampil tegangan bebannya di sini ya teman-teman tandanya playbacknya normal oke sekarang kalau sudah langsung saja kita pasang ini ke jangan lama-lama kalau lama-lama dia panas betul oke sekarang kita langsung saja kita pasang ini ke bodinya ke tempatnya ya nanti harusnya kita jalankan oke ya jadi dulu aja teman-teman ya teman-teman sekarang kita akan mencoba untuk menghidupkan TV ini nanti diperhatikan di cermin itu apakah tampil nanti tv-nya kemudian nanti dilihat indikatornya apakah hidup kemudian nanti di sini ya tampilkah sekitar 115 volt ya dan inti kita ukur daerah sini teman-teman yaitu dari B plus ya teman-teman ini B plusnya ke sini ya teman-teman oke kita coba sekarang kita hidupkan ya teman-teman nah itu ininya apa langsung saja kita hidupkan ya itu sudah hidup ya itu udah keluar coba dikira ukur 111 ya betul bagus 111 kemudian TV di situ hidup tidak ya di situ tampil TV-nya hidup ya teman-teman bagus lumayan ya indikatornya juga hidup ya 115 juga hidup ya ya ini sudah normal mari kita rakit nanti semuanya jadi itu aja teman-teman ser-seran hari ini semoga ini bermanfaat mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan ya bagi teman-teman yang belum mendukung channel ini silahkan teman-teman di subscribe ya di sebelah kanan bawah video ini dan menekan lonceng tombol lonceng yang warna merah cukup sekali saja bagi teman-teman yang sudah menekan lonceng ini saya ucapkan terima kasih begitu saja yang dapat kami sampaikan terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati